Ini saya sekarang bersama Pak Mujiono dan Pak Dwi ya Pak Dwi berhasil dalam memelihara mentok Kemurahan dari Tuhan ya Kita sih memeliharanya biasa aja sih Tapi ya Puji Tuhan bisa berhasil Satu ekor jantan, dua betina ya Awalnya begitu Pak ya Lagi satu jantan, satu betina Berkembang sampai dengan sekarang menjadi 73 ekor Sudah berapa lama Pak? Satu tahun lebih Satu tahun lebih ya? Satu tahun lebih Karyanya dikasih makan apa saja Pak? Kadang ya katul, nasi aking, terus tembok pisang, pepaya Pepaya itu daun apa buahnya? Pepaya buahnya, daunnya juga Jantung pisang Jantung pisang? Oh mereka mau juga ya? Kadang dikasih lompong juga Oh itu gimana caranya? Kalau lompong direbus dulu Oke Kalau ketubak pisang ya cuma dicincang aja Yang lainnya cuma dicincang atau parut gitu Oh yang lakukan jenengah? Iya, kadang ya dibantu bapak Di antara semua bahan itu yang beli apa? Yang beli pekatul Cuma pekatul ya? Pekatul dan anu? Nasi aking Oh nasi aking beli juga? Itu berapaan Pak? Kalau nasi aking saya beli sekilonya 3500 Kalau bekatulnya sekilonya 2000 2000 Itu untuk beli berapa banyak untuk dikasih makannya? Kurang tahu ya, nggak-nggak itu soalnya juga jumlah banyak Kadang juga campur sama buat pakan ayam Oke, jadi beli itu sekalian untuk pakan ayam? Iya Campur buat pakan ayam kampung Ternak yang baru Apa yang harus diperhatikan untuk peternak mentok Supaya bisa berkambang seperti Pancenengah? Kalau saya sih ya Yang penting ya disiapin air mandi Ya tiap hari diganti Kalau tempat minum kan sekalian buat tempat mandi itu kan nggak apa-apa Ya Yang jelas ya Dengan kasih sayang Kasih sayang ya? Oh ya itu yang pertama kasih sayang dulu ya Jadi penuh dengan Dengan suka cita Dengan hati untuk memelihara gitu ya Jadi ya jangan Yang terus kamu cepat gede terus nanti biar dapat uang Ya nggak ya Yang dipelihara dengan kasih sayang Ya kalau bisa cepat menghasilkan ya puji Tuhan Bersyukur gitu Oh ya Intinya ya jangan mengeluh gitu Jangan mengeluh ya? Iya Wah ini pelajaran yang sangat Pesan yang sangat bagus buat kita semua Untuk buat teman mentok itu Tidak hanya untuk orientasi supaya dapat untung Tetapi juga dengan kasih sayang Dengan suka cita gitu ya Itu bakatnya pasti datang gitu ya Mbak Dwi ya? Wah luar biasa Terima kasih Mbak Dwi Pak Amuji Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber berkat Baik buat keluarga penjeningan Maupun juga buat banyak orang Baik terutama dalam ekonomi Maupun juga dalam berbagi kepada sesama Terima kasih sekali Ya Ya Terima kasih.